Intro Akibat gerak maju pasukan Belanda usai melancarkan agresi militer kedua pada tahun 1948 TNI dan Laskar Gerilya harus mundur ke tempat-tempat persembunyian yang aman Pada tanggal 25 Desember 1948 di Jawa Timur, Serdadu Belanda menguasai Kota Kediri Panglima Divisi 1, Kolonel Sungkono mau tak mau harus memindahkan markasnya ke Kaki Gunung Wilis Selain pasukan reguler divisi, banyak kesatuan lain dan Laskar-Laskar menjadikan Kaki Gunung Wilis sebagai markas mereka Bung Tomo dan Barisan Pemberontak Republik Indonesia atau BPRI juga ikut menyingkir ke Kaki Gunung tersebut pada awal Februari 1949 Namun disana mereka justru mendapati perang saudara antar kekuatan pejuang Indonesia Bung Tomo mendapat kabar dari staff gubernur militer bahwa di Kaki Gunung Wilis telah terjadi pertempuran sengit Antara pasukan Sabarudin dengan koops polisi militer yang dibantu oleh Kompi Macankera memburu pasukan Sabarudin untuk diadili Kabarnya ada segolongan tokoh politik yang menggerakkan pasukan Sabarudin untuk memberontak Sabarudin merupakan komandan batalion ke-38 di bawah Brigade Letnan Kolonel Surahman Aliansi politiknya dengan Tan Malaka yang memimpin gerila kelompoknya yang anti-diplomasi di Gunung Wilis Membuat Sabarudin menjadi lawan bagi tentara Republik Sepeninggal Tan Malaka yang ditembak di Gunung Wilis Sabarudin dan pasukannya menjadi pelarian dan terlibat pertempuran dengan banyak kesatuan Karena perang saudara itulah pasukan Melanda leluasa menyerbu Barisan pemberontak Republik Indonesia makin terdesak Sehingga memilih menyingkir ke timur Dalam perjalanan menyingkir itu Rombongan Bung Tomo akhirnya bisa mencapai Ganter Meski beberapa kali nyaris dihabisi pasukan Melanda Pada akhirnya desa Ganter pun menjadi tidak aman oleh agresi militer Melanda Dengan logistik yang minim Mereka kembali menyikir menuju jalan setapak berkelok yang dikenal dengan jalur Sleuf Z Jalur Sleuf Z merupakan jalur di tengah hutan dengan banyak jurang yang curam Tak ada desa atau kampung di sepanjang jalur rimba tersebut Bung Tomo yang berpengalaman sebagai pandu Lalu menawarkan diri menjadi perintis jalan menuruni jurang yang curam Sebelum Bung Tomo turun ke bawah merambati dinding gunung Kawan-kawannya disuruh menunggu di atas Meski Bung Tomo berhasil menuruni tebing setinggi 10 meter Bung Tomo nyaris jatuh terpleset Jalur itu pun dianggap nyata aman Sehingga dia segera memberitahu rombongannya di atas Agar memilih jalur lain Dan mereka sepakat bertemu di jalur Sleuf Z Petualangan seorang diri di hutan belantara pun dimulai oleh Bung Tomo Luka di tubuh Bung Tomo bermunculan seiring dengan kian banyaknya gesekan antara tubuhnya dengan duri-duri bermacam tanaman Dengan perjuangan yang berat Bung Tomo akhirnya mencapai sebuah air terjun Bung Tomo menuruni aliran air terjun hingga sampai ke sungai Namun upaya mengikuti aliran sungai menjadi gagal Karena terhalang oleh jurang yang licin Bung Tomo naik kembali dan mengambil jalur semak belukar Bung Tomo akhirnya mencapai lereng sebuah bukit Yang di bawahnya terdapat jalur Sleuf Z dan sungai Antara lereng jalur Sleuf Z hanya dipisahkan oleh sebuah jurang Sedalam kira-kira dua pohon kelapa Melihat keadaan itu Bung Tomo pun memutuskan menuruni jurang Ketimbang melintasi jalur yang pastinya lebih jauh Setapak demi setapak jurang itu dituruni Bung Tomo Hingga mencapai tempat yang hanya terdapat satu pohon saja Setelah berhasil menggapai dahan pohon Bung Tomo berusaha mencari batu untuk pijakan kaki kirinya Namun belum lagi mendapatkan pijakan kaki Dahan yang diinjak Bung Tomo patah Mati aku Tubuh Bung Tomo terjun bebas ke sungai berbatu Bung Tomo hanya bisa pasrah Beruntung tubuhnya jatuh tidak ke atas batu Bung Tomo selamat meski iga di bagian kanannya terasa sakit dan darah mulai menetes Bung Tomo tak memperdulikan Ia kembali berjalan Meskipun lukanya tak sakit dibawa berjalan Bung Tomo akhirnya tumbang ke air karena kehabisan tenaga Bajunya yang sudah compang camping pun basah kuyup Bung Tomo hanya bisa duduk termenung di sebuah batu Sambil memikirkan cara untuk keluar dari hutan belantara Sementara senja semakin menggelap Membuat Bung Tomo berpikir Apakah akan melanjutkan perjalanan atau harus bermalam di tepi sungai Bung Tomo akhirnya memilih melanjutkan perjalanannya Sebuah dinding gunung di hadapannya coba dinaiki namun tidak bisa Bung Tomo pun mencoba dinding di sebelahnya Saat mencoba menaiki itulah Bung Tomo mendengar suara Jangan di situ Namun ketika Bung Tomo menoleh ke sekelilingnya Ia tak mendapatkan satu orang pun Bung Tomo kemudian melanjutkan perjalanannya Dia kembali mencoba ke sebuah dinding Kembali terdengar suara Jangan di situ Bung Tomo pun mencari dinding lainnya Dinding ketiga akhirnya dapat dinaiki Bung Tomo Setibanya di atas Di hamparan ilalang Bung Tomo merebahkan tubuhnya Rasa lelah Lapar dan sakit menjadi satu Kondisinya kian berat Karena kedinginan akibat pakaian yang ia kenakan masih basah Setelah tercebur ke sungai Dalam keadaan kedinginan itu Gerimis pun tiba-tiba menambah derita Bung Tomo Bung Tomo akhirnya memilih bermalam di kegelapan belantara seorang diri Walaupun dalam keadaan lapar dan tubuh yang sangat lelah Bung Tomo menyempatkan diri melaksanakan sholat Tak lama setelah menyelesaikan sholat Bung Tomo dikagetkan oleh sebuah cahaya yang menyorot Seketika Bung Tomo terperanjat Ia mengira cahaya itu merupakan lampu yang disorotkan pasukan Belanda ke arah dirinya Bung Tomo hanya bisa berdoa Tak lama kemudian Bung Tomo mendengar suara beberapa kuda berlari cepat Membawa kereta kencana ke arah timur Kejadian itu begitu cepat dihadapan Bung Tomo Pagi harinya Bung Tomo memutuskan turun gunung dengan badan yang sudah demam Akhirnya Bung Tomo menemui ladang jagung milik salah satu warga Yang menandakan ada pemukiman warga tak jauh dari hutan Bung Tomo pun sampai ke desa Ngeliman Yang masih merupakan puncak gunung wilis Di sana ia ditampung di pondok seorang guru spiritual Dan Bung Tomo diberi perawatan Di desa Ngeliman itu juga lah Kawan-kawan Bung Tomo yang terpisah akhirnya bergabung Suatu sore setelah keadaan Bung Tomo menjadi pulih Bung Tomo mengajak Hartadi Rekannya untuk menelusuri jejak gerilya Panglima Besar Sudirman Yang memulai gerilyanya dari Gunung Kidul hingga sampai di Gunung Wilis Dalam perjalanannya menelusuri jejak gerilya Panglima Besar Sudirman Di hutan belantara Gunung Wilis Bung Tomo dan Hartadi berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat maghrib Usai sholat maghrib Bung Tomo baru sadar bahwa cincin kawirnya tak ada di jarinya Bung Tomo mengajak Hartadi kembali ke sendang Tempat mereka berwudu untuk mencari cincin Bung Tomo yang hilang Belum lagi mencapai sendang Bung Tomo dan Hartadi dikejutkan dengan pemandangan Banyak perempuan-perempuan menggunakan kemben membawa kendi untuk wadah air Keduanya terpana Dari mana datangnya wanita-wanita cantik ini Sedangkan ini adalah hutan belantara Bung Tomo dan Hartadi hanya bisa membatin Para wanita itu menghilang setelah mengisikan di mereka dengan air Seketika itu pula bulu kuduk Bung Tomo dan Hartadi berdiri Bung Tomo dan Hartadi langsung menuju sendang mencari cincin kawin Bung Tomo Dan berhasil menemukannya di balik sebuah batu Keduanya langsung buru-buru kembali ke pondok Dan menceritakan pengalaman mereka barusan Orang-orang di pondok mengatakan tak ada desa di sekitar sendang Dan tak mungkin ada wanita yang mengenakan kemben di tengah hutan Mungkin itu yang dinamakan peri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!